Suasana politik di Jakarta semakin memanas, namun tidak menghentikannya tiga paslon, cagup, dan cawagup untuk berkampanye. Diantaranya mulai dari bertemu tokoh hingga berdialog dengan warga. Suasana politik di Jakarta pada Jumat 11 Oktober 2024 semakin memanas menjelang pilkada. Beberapa calon gubernur melakukan serangkaian kegiatan untuk memperkenalkan diri serta program-program mereka kepada masyarakat. Salah satunya adalah calon gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil yang mengunjungi kediaman Toko Betawi dan politis DPD Demokrat Silviana Murni di kawasan Pondok Lapa Durensawit, Jakarta Timur. Ridwan Kamil tiba di lokasi sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Barat dan disambut hangat oleh relawan serta pendukung yang hadir dalam acara tersebut. Kunjungan ini sekaligus menjadi bagian dari perayaan ulang tahun Silviana Murni yang ke-55. Dalam kesempatan tersebut Ridwan menyampaikan penghormatan kepada Silviana sebagai sosok yang memiliki pengalaman dan kapasitas yang mumpuni dalam politik, terutama kelangan masyarakat Betawi. Dalam kesempatannya Ridwan juga mengungkapkan bahwa dirinya mendapatkan dukungan penuh dari Silviana Murni yang terlihat dari sependuk besar yang mempromosikan pencalonannya. Ridwan Kamil berbagi tentang wejangan yang diterimanya dari Silviana di mana ia diingatkan untuk menjadi pemimpin yang humble, mendengarkan aspirasi rakyat serta memiliki kesabaran dalam mengelola kepimpinan. Ia menggambarkan nasihat tersebut berupa dengan ajaran dari ibunya. Ia menekankan bahwa Ridwan pernah bekerja dengan gubernur sebelumnya seperti Sityoso dan Fujibowo yang memberikan Ridwan pengalaman berharga dalam dunia pemerintahan. Dalam acara tersebut, Silviana juga memberikan simbol dukungan berupa mobil yang telah dihias dengan gambar pasang Ridwan Kamil dan Suswono. Sementara itu, calon gubernur nomor urut 2 Dharma Pong Rekun melakukan peninjauan di era perang kampungan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Dalam kunjungan tersebut, Dharma memperkenalkan konsep inifatifnya yang bernama Limbah beradab untuk mengatasi masalah sampah yang mengotori sungai-sungai di Jakarta, terutama Kalisunter. Dharma menjelaskan bahwa konsep ini tidak hanya berfokus pada teknis pembuangan sampah, tetapi juga pentingnya adab masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Ia mengajak masyarakat untuk memperbaiki kebiasaan mulai dari rumah, mengajarkan kepada anak-anak tentang pentingnya kebersihan yang merupakan bagian dari iman. Oleh sebab itu, maka kita mulai dari rumah, mengelola sampah dengan baik, dan kita harus jaga kebersihan lingkungan, termasuk kali, sungai, supaya nanti bisa bermanfaat buat sekelilingnya. Di sisi lain, calon gubernur nomor urut 3 Pramuno Andung menyoroti permasalahan pemenuhan air bersih di Jakarta. Ia berpendapat bahwa mengandalkan waduk jati luhur tidaklah cukup, dan menyarankan agar perlu dibangun waduk-waduk baru untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat Jakarta. Pramuno mengingatkan bahwa pembangunan waduk Ciawi dan Sukamahi dapat membantu mengurangi masalah banjir, tetapi tidak dapat sepenuhnya mengatasi permasalahan air bersih. Ia menekankan pentingnya adanya terobosan baru dalam menyediakan sumber air bersih, serta perlunya kontrol penggunaan air tanah dan penerapan sistem pepinasi yang lebih baik. Dari Jakarta, tim Liputan BITV melaporkan. Terima kasih telah menonton!